Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya harap kalian bisa memperhatikan pembelajaran pada hari ini karena pembelajaran hari ini kita belajar tentang membuat proyek ya anak-anak sekalian. Oke sebelum kita masuk ke pembelajaran saya ingin bertanya dulu who is who don't come this class siapa yang tidak hadir ya terkira Syahidah sir. Monika sir. Monika mungkin Monika sir. Monika izin sir. Oke 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 thank you very much ada beberapa orang tidak hadir jadi nanti bisa di share pengetahuannya nanti ke teman-teman yang tidak hadir ya anak-anak sekalian Oke saya lanjut ke share ya dulu menunjukkan videonya dulu ya anak-anak sekalian oh tunggu saya masuk di sini dulu anak-anak sekalian disini apakah kelihatan tentang materi hari ini tentang powerpoint saya belum sir belum ya sudah sir anak-anak sekalian disini kita akan mempelajari tentang bahasa Inggris dari saya So the second slide we talk about menjadah wajadah oke jadi barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia mendapatkan hasil oke anak-anak sekalian jadi kalian punya kita-kita jadi bersungguh-sungguh lah untuk mengejar kita-citanya dengan apa dengan kita belajar bersungguh-sungguh dengan memperhatikan apa yang diajarkan oleh gurunya dan fokus pada setiap pembelajaran bisa anak-anak sekalian? bisa sir oke oke before we start I have a game for you we call this game is claps oke we claps and it bertepuk tangan when I say claps one anak-anak sekalian bertepuk tangan satu kali when I claps two kalian bertepuk tangan dua kali when I claps three kalian tidak usah bertepuk tangan understand? yes sir oke coba kita lihat dulu fokusnya ya jangan karena itu udah jam-jam siang ini jadi biasa fokusnya itu sudah melinting kemana-mana oke we start claps one claps two claps one claps three oke memriya oke nariya ini kelihatannya tidak fokus ya you must focus sorry sir sorry oke oke no problem oke fokus ya memriya nariya yes sir oke kemarin kita mempelajari tentang apa anak-anak sekalian coba siapa yang bisa tentang puisi 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 betul sekali tentang puisi so what do you think about puisi about poem oke puisi sangat indah sir ya betul-betul but it's a bit difficult to understand oh ya betul do you remember what dari roman kalian sudah ingat apa yang kita pelajari kemarin oke untuk hari ini you talk about descriptive text oke jadi kompetensi dasarnya anak-anak sekalian jauh diperhatikan kita akan mempelajari tentang descriptive text jadi berharap anak-anak sekalian ini you will know about the functions social functions struktur test dan unsur kebahasan about the text descriptive oke do you know about this picture borobudur sir borobudur sir borobudur mahal borobudur mahal sir oke very good very good so before to make this clear I will give you some video jadi saya akan berikan video tentang tentang gambar berikut coba diperhatikan ya anak-anak sekalian oke itu tadi dia videonya gambar-gambar tadi lebih singkatnya jadi kita langsung masuk ke materi ya ya sir oke descriptive text disini descriptive text itu tentang describing Tauris attraction historical place jadi kita fokus kepada tentang tempat wisata dan tempat yang berse jarak jarak very good very good oke what is descriptive text descriptive text is a text that describes a particle person animal class of king jadi descriptive text itu adalah bagian untuk mendescribe mendescribe apa tadi nak isti orang betul betul sekali nice very good oke generic structure ya generic structure ini kalau dalam dalam descriptive text ada dua ya yang pertama itu tentang apa anak-anak itu identification adalah description description so from this slide you can conclude identification adalah suatu bagian yang kenalan ya betul tentang apa yang di deskriptis oke yang kedua tentang detailnya hal-hal yang kita ingin deskripsikan itu ya anak-anak kalian coba saya ulangi lagi generic structure ada berapa dua yang pertama yang kedua yang kedua deskripsikan thank you so next to the next slide is about language language future of descriptive text we mostly kita biasanya using simple present tense and adjective and adverb ada yang sudah ketahui gak apa itu simple present tense oke ya betul sekali menggunakan kalimat yang menggunakan kata kerja tersebut oh ya betul sekali bagus nah happy jadi jadi yang pertama tentang simple present tense dan yang kedua adalah efektif kalau nak tias apa itu adverb adverb adalah keterangan keterangan bagus kalau nak jens apa ya adverb itu kata sifat oke kata sifat bagus sekali nak jens oke ini dia formulasinya ya ini formulanya jadi subjek love work one in object saya kira ini sudah kita pelajari kemarin di pertemuan yang lalu tentang jensis oke kita lanjut bagaimana kita menganalisis simple present tense di dalam sebuah deskripsi oke coba nak mansur ada nak mansur ya hadir sir oke coba nak mansur kita bahas sebutkan satu saja simple present tense yang ada di teks tersebut ini sir borobudur temple consists of six square floors oke very good nice dog next we'll go to dena ria please sebutkan saya satu lagi simple present tense yang ada di teks simple present tense borobudur is one of historical buildings in indonesia bagus sekali betul oke we next to the move slide using bagaimana penerapan adjektif dan adverb tadi yang kita pelajari coba lagi anakku siapa ya nak hasti coba sebutkan satu adjektif yang ada di deskripsi teks ini adjektif adjektif ya iya betul adjektif kata sifat kata sifat kata sifat mana ya hey ya mana hey oke very good nice job and then terakhir saya kena andi seri rahayu coba sebutkan satu coba sebutkan satu kata adverb di teks ini adverb piaser iya betul keterangan tempat yes betul sekali in indonesia in mangan itu adalah kata adverb di dalam teks ini ini adalah present passive voice kemarin sudah kita pelajari kemudian using present passive voice di teks ini jadi saya lagi mengarah ke nak satriani coba sebutkan satu contoh tentang passive voice passive voice oh ini sir it is considered to be the world's large buddhist temple for its size oke luar biasa amazing oke jadi disini ada beberapa vocabularies yang harus kita ketahui tentang mempelajari deskripsi apa namanya inti kegiatan kita saya ingin bapak ingin bertanya pernahkah kalian membuat deskripsif sebuah video deskripsif melalui tiktok anak-anakku sekalian how how description describe belum share and publish their descriptive text about interesting place in tiktok application for you not yet oke not yet siapa tahu ada yang pernah kita bisa sharing-sharing ya jadi hari ini kita akan membuat suatu proyek tentang video tiktok yang isinya itu kontennya itu tentang deskripsif teks oke bisa anak-anakku oke 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 kan tadi saya sudah berikan LKPD jadi nanti anak-anakku bisa menjawab soalnya itu sambil mengerjakan proyek kita oke saya akan membagikan kelompok ya anak-anakku sekalian kita dikuni berada dalam 12 ya jadi saya bagi kepada 3 kelompok yang menjadi ketua kelompok itu yang pertama Imelda Nah Imelda Nah Andi Seri Rahayu dan Nah James ya bisa menjadi ketua kelompok ya silahkan dibagi silahkan anak-anak yang lain masuk ke ketua kelompok yang yang kalian ingkat ayo oke sudah ya oke oke good oke jadi di dalam kelompok kalian itu in your group you must menentukan pekerjaan masing-masing ya jadi setiap orang itu ada pekerjaannya masing-masing ada yang mencari bahan ada yang membuat teks deskriptif ya secara bersama-samaan ada juga yang mengedit nanti videonya ya jadi kelompoknya itu dibagi tugas sama rata ya anak-anak ya jangan ada yang tidak bekerja ya siap oke oke jadi sebelum itu kita harus menyusun dulu jadwal bagaimana nanti ke depannya kita ingin membuat proyek oke bagaimana yang pertama kira-kira perencanaan apa yang harus kita lakukan pertama apakah kita membuat teks dahulu atau langsung merancang konsep tiktoknya bagaimana anak-anakku teksnya dulu karena itu agak sulit jadi kalian harus membuat teksnya dahulu baru bisa merancang konsep kemudian itu apakah kita langsung mengedit atau atau mencari dulu gambar-gambar atau video tentang deskrips-tip-nya cari gambar cari bahan dulu cari bahan ya betul lupa dulu cari isi kuota ya bisa bagus jadi jangan lupa harus kita selalu terkoneksi dengan internet ya karena aplikasi tiktok ini adalah aplikasi yang terkoneksi internet bagus pak belum bisa ada aku akun tiktok kupa bisa di download nanti saya bantu download ya nanti kita makanya kita dibagi kelompok pasti ada salah satu dari kalian itu you know to create video di tiktok makanya saya bagi kelompok oke setelah itu kita sinkron antara video dengan suara ada perekaman suara kalian di di videotip tiktok setelah itu kalian mengumpulkan hasil karya kalian ke saya bisa anak-anak saya silahkan kapan dikumpulkan kami tahu berapa lama untuk persiapannya begitu oke very good jadi jawabannya itu kita bisa kumpul nanti pada saat pertemuan berikutnya ya oke oke bagaimana anak-anakku sudah sudah bisa merancang jadwalnya tadi ya sudah sir oke jadi setelah merancang coba 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 kalian lakukan setiap perancangan yang yang telah kalian susun tadi yang pertama tadi setiap pelompok itu membuat ya silahkan saya monitoring aja ya oke Pak James bagaimana ini kenapa tidak kerja ini Pak James ya lagi tidak enak badan oh iya tidak apa-apa ikuti saja ya pelan-pelan asal bisa ditahu prosesnya ya jangan sampai tidak ketahui prosesnya bagaimana nantinya oke ya nak James iya iya sir oke bagus iya silahkan nak Hesti ada kami yang bisa kerja kenapa nak Hesti ada kami anggotanya ya makanya kerjasama sambil nak Hesti sambil dijelaskan juga ke nak James karena nak James agak kurang sehat nanti bisa dikolaborasikan supaya nak James sudah ketinggalan prosesnya ya saya pusing sir mungkin pengaruh belum makan sir makanya sebelum ke sekolah harus sarapan dulu biar ada energinya ya sudah sudah makan tadi tapi lapar lagi saya saya teman kelompok tidak mau karena bantu kerja sir mak gosip tidak kerja itu nanti kalau saya disini sementara monitoring you get plus nilai plus dia mengerjakan bagian tidak mengerjakan itu nilainya dibawa rata-rata jadi coba kerjakan bersama-sama bisa ya oke bagaimana sudah selesai sepertinya ini kelompok satu dan kelompok dua sudah selesai kelompok tiga bagaimana tidak oke mantap amazing jadi selanjutnya kita akan menguji memaparkan hasil memaparkan hasil apa namanya hasil proyek anak-anak sekalian jadi coba kelompok satu coba paparkan videonya bagaimana oke kelompok satu ayah sir coba paparkan hasil proyeknya bagaimana oke ini hasil videonya kami ya this is our tiktok result sir ya we have made it can you see yes yes very good oke oke yes jadi very good nice try kelompok dua the second group please sebentar masih sementara di upload sir di tiktok jelek sekali jaringan oh ya gak apa-apa kita tunggu oke oke siap oke oke silahkan oke aku share screen sir ya ya silahkan oke bisa ini sir wow bagusnya wow amazing amazing oke oke selamat yang luar biasa ya oke lanjut ke kelompok the set group please the set group siapa siar ya silahkan oke this is result of our project ya wow pantai losari cantinya yes thank you hasti-hati oke sir boleh bertanya sir ya silahkan sir itu saya sebenarnya gak suka pakai tiktok sir sering muncul gambar-gambar yang tidak beres sir oke oke jadi bagaimana itu mengantisipasinya sir oke siap pertama kalau kalian menemukan gambar-gambar yang tidak tidak elok dipertontonkan atau tidak baik silahkan laporkan saja kemudian secara otomatis akun tiktok kalian tidak akan menampilkan lagi hal-hal seperti itu ya laporkan bisa sir ya ya bisa nanti dilaporkan nanti otomatis akun tiktok anak-anakku sekalian tidak akan mengunturkan hal-hal yang tidak baik untuk lihat begitu ya jelas ya thank you sir thank you sir oke bertanya sir ya silahkan jens sir saya kan tidak punya akun tiktok ya baru dibuat karena saya tidak menggunakannya sir karena mama melarang kenapa dilarang mama bilang tidak baik sir makanya nanti anak-anakku sekalian bisa jelaskan kepada orang tuanya bahwa tiktok-tiktok sebenarnya baik untuk digunakan cuman kita sendiri harus mengontrolnya itu ya anak-anakku jangan sembarang dilihat ya bisa ya terima kasih sir oke siap ada yang ingin bertanya lagi ya tentang descriptive text bagaimana kita mengaplikasikan ini di akun tiktok di video tiktok ada yang ingin bertanya sebelum kita mengevaluasi pembelian hari ini jadi anak-anakku sekalian dalam video tadi itu saya lihat sudah benar disini kalian sudah mencantumkan struktur kebahasaannya yang mana disini dikatakan identification yang mana disini yang mana disini dikatakan bagian dari passive voice bagian dari adjektif kalian sudah baik bagus dalam membuat videonya dan tepat dalam penggunaan descriptive text tadi ya kalian sudah lakukan seperti ini tadi bagus jadi semuanya saya berikan nilai 95 ya atas videonya luar biasa terima kasih ya sama-sama alhamdulillah jadi kesimpulannya gunakanlah aplikasi tiktok itu secara baik dan yakin bahwa setiap yang kalian gunakan itu aplikasi tiktok itu jika kalian niatnya baik pasti hasilnya juga baik oke anak-anakku sekalian apa kira-kira pembelian kita pada hari ini descriptive descriptive text descriptive text ser menggambarkan suatu tempat ada berapa dua struktur descriptive text ada dua 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 the second is description very good mantap oke jangan pernah dilupa ya jadi untuk pertemuan berikutnya materinya itu tentang brosur ya bagaimana kita membuat brosur pamplet dan leaflet banner ya baik sir jadi tetap menjaga kesehatan sampai bertemu minggu depan jadi saya saya arahkan ke anak anak Satriani untuk membaca doa penutup pada pengajaran hari ini silahkan anak Satriani untuk memimpin doa oke oke friends before we pass our class today let's play together play position please oke selesai oke thank you thank you anak Satriani very good oke sampai cukup pertemuan kita pada hari ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi yes ma'am iya i'm waiting Pak Mansur to ask some question or give suggestion ya sir ya ma'am tabe sir Abdul saya lihat ini dari awal sampai akhir tidak digunakan slide show nya sedangkan ini proses mengajar ya jadi alangkah baiknya kalau digunakan slide show nya supaya tampilan layar lebih bagus itu saja sir atau ada tadi pertimbangan kenapa tidak dipakai karena pertama kan saya sudah menjelaskan tadi di awal anda ulang secara singkat saja kemudian nanti materi intinya kan adalah kita membuat proyek yang enggak lama itu di proyek saja sebenarnya terlalu lama di slide nya oh iya gitu oh iya sir tapi kalau mengajar secara langsung tampil ya slide show nya harus ditampilkan terus kalau setiap ada anak-anak yang bertanya kembali misalnya apa tadi pak generis struktur nya kita putar kembali lagi kita arahkan lagi ke sana misalnya sementara mereka membuat kan membuat video tiba-tiba ada apa tadi pak generis struktur nya kira-kira pak oh iya ini saya ulang lagi ya tetap ditampilkan sementara mereka juga mengadakan proyek thank you sir siap oke pak reviewer please ya thank you mam oke Pak Abdul model pembelajaran yang digunakan ini apa nih EJBL sir EJBL sir produk EJBL proyek ya ya jadi kan kita masih dapat sepakati ya bahwa yang digunakan itu dalam model problem saja ya oke baik pak jadi di kegiatan awal itu saya lihat tidak terlalu apa namanya nampak ya kegiatan-kegiatan yang seharusnya kita lakukan terkait kegiatan pendahuluan persepsi itu saya tidak terlalu nampak ya seperti itu ya tidak tergambar kemudian apa namanya guru tidak membagikan RKPD ada ya RKPD yang dibagikan sudah tapi kalau bisa dimunculkan ya pak ya supaya kita di kegiatan diskusinya itu nampak seperti itu jadi ada beberapa pertanyaan yang bisa bapak tanyakan di situ sehingga kelasnya agak hidup seperti itu ya pak kemudian ya ini paling penting ya pak jadi kan kita ini guru bahasa Inggris ya penggunaan bahasa Inggris itu agak terlalu banyak penggunaan bahasa Inggris itu terlalu banyak jadi penggunaan bahasa Inggris terlalu banyak sehingga tidak nampak bahwa kelas kita itu adalah kelas bahasa Inggris seperti itu jadi untuk ke depannya mungkin ini bukan cuma pemasuk dan teman-teman yang lain juga seperti itu jadi kalau bisa penggunaan bahasa Inggris apa namanya diperbanyak supaya siswa juga mampu mencontoh ya apa yang bapak karena tadi sudah tergambar apa yang bapak menggunakan bahasa Inggris yang jawab juga pasti siswa-siswa yang lain juga pasti menggunakan bahasa Inggris seperti itu oh iya jadi tadi ada yang bertanya bahwa pak kalau tiktok saya terlalu banyak video-video yang kurang baik bagus ya jadi mungkin bapak saya kira tadi mau menjawab ini ya tolong di download ya oke 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 silakan mungkin agak tegak sih sebenarnya oke men thank you oke oke pak pak abdul in pre-teaching i yeah we have discussed together that pre-teaching is not similar with the main activity i i see that your pre-teaching is still explaining yeah it's still explaining you you use text you use text and then you explain the text yeah so it would be better if you show through video so the students get a complete description about how to describe an object yeah in this case tourism destination or historical historical place yeah so in in pre-teaching you are busy to explain oh yeah why don't you why don't you use video and then through the video you you give a stressing yeah that this point become the main important thing to be known in describing yeah in fact you have give a stressing on unsur kebahasaan but when i look it is just focusing on unsur kebahasaan you do not give a stressing on social function and also on the generic structure directly to the example of the descriptive text yeah so in fact you can do that in the pre-teaching so showing what is said as social function from the example from the example that you give to your students and also which one are said as generic structure from the descriptive text yeah okay okay again i tell you yeah for the next presenters or the next peer teaching just use TBL because we we need to we need to realize yeah we need to like this for example for example in each step yeah in fact we need we need a demonstration yeah we need a demonstration on how is for example question yeah problem yeah how is problem discussing group and then also the other syntax we need a demonstration yeah because you only you only just like give a sign that by by communicating with your students but we cannot see what is actually the real activity in your in the in each step yeah and then i still look that the activity is not matched with the syntax yeah might be some has been matched but some also is not matched yet for example organizing activity yeah organizing activity is not done and then membimbing penyelidikan is not clear for us yeah and then in the presentation yeah still the students do not do the presentation only doing a gimmick yeah i do that you have done that you have done the presentation yeah if you do not do the presentation then the last activity cannot be done by the teacher yeah because the teacher should give a response with the presentation given by by the students so i think it is not you before still you have you have still five minutes less than that is given to you so it means that you still have a time for the students to read their descriptive text and then you give a comment or give evaluate yeah you give evaluation to the descriptive text that is read by your students okay ma'am yes okay so this suggestion is more for the next teaching examination so please do it in the next teaching examination you are going to the real time two times four times 45 so no no reasons for you not to do any activity in the teaching process